Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya dan disini saya akan kembali menginformasikan tentang daripada pergerakan perkembangan P-Network step by step dan disini juga ada informasi lanjutan daripada video sebelumnya tentang wawancara podcast Dr. Nikolas Cengdiopan jadi disini ada semacam podcast eksklusif ya atau podcast eksklusif terbaru pada 24 Juli 2023 tentang proyek masa depan cryptocurrency P-Network di Web3 nah kita juga bisa melihat informasi disini ada salah satu sang pembawa acara atas nama Alec TH-nya ini membawancara langsung ya daripada Dr. Nikolas Cengdiopan kemudian untuk daripada sejarah terbentuknya P-Network ini sudah admin bahas beberapa waktu yang lalu tentang kolaborasi antara Dr. Nikolas Cengdiopan yang sudah lama berkolaborasi dan bekerjasama dalam teknologi bidang cryptocurrency ataupun blockchain dan beliau juga sempat membuat semacam makalah secara bersama-sama maka dari itulah timbul semacam pemikiran-pemikiran dan lahirlah proyek P-Network itu adalah salah satu inti daripada lahirnya tentang proyek P-Network yang sangat fenomenal pada hari ini nah kemudian ini juga disebutkan ya jadi kami atau Dr. Nikolas dan Cengdiopan menggabungkan semua minat menjadi satu dan kemudian P menggabungkan semua minat yang saya sebutkan di atas untuk menyesuaikan daripada interaksi manusia dan juga memfasilitasi partisipasi dan kolaborasi sekala besar ya untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar gabungan orang-orang secara kolektif nah itu tadi adalah segilas daripada informasi tentang lahirnya proyek P-Network kemudian disini kita juga bisa melihat ya kemudian kami berpikir blockchain adalah teknologi yang sangat kuat untuk memfasilitasi itu dan kami mencari solusi di ruang itu dan sebenarnya Nikolas bahkan mengajar kelas tentang aplikasi terdesentral di blockchain dan melalui pengalaman itu kami menemukan masalah industri tertentu pada saat itu jadi disini intinya secara singkat kita juga bisa menyimpulkan tentang daripada proyek P-Network itu lebih utamanya adalah tentang daripada pemikiran dua dokter, dua ahli blockchain dokter Nikolas dan Ceng Diopan ya daripada sekedar membawa nama besar mereka kemudian disini kita juga bisa melihat apalagi melalui pengalaman tersebut kami sangat frustrasi dengan keterbatasan dan implementasi industri kripto saat ini kami awalnya mencoba memperbaiki masalah pengalaman pengguna yang dimiliki beberapa platform lain segera kami menyadari bahwa tanpa benar-benar membangun platform kami sendiri kami tidak dapat membuat mata uang kripto yang benar-benar terdesentral dan benar-benar dapat diakses oleh semua orang hal itu pada dasarnya orang tidak akan mampu menambangnya sendiri tanpa biaya keuangan di muka kemudian disini kami akhirnya merancang PAI untuk mengatasi semua masalah ini dan kami bertujuan membuatnya memiliki aksesibilitas dan juga distribusi yang luas di jejaring sosial besar yang mengenali PAI dan dengan cara ini memungkinkan munculnya utilitas yang sebenarnya nah itu tadi adalah penjelasan daripada Dr. Nicholas dan juga Ceng Diopan kemudian sangat menarik semuanya dilakukan di telpon atau di handphone saja salah satu yang kalian coba capai hanyalah menurunkan penghalang dan membuatnya lebih mudah bisa diakses ke semua orang dan saya pikir itu adalah cawan suci kripto untuk sementara waktu saya ingat kembali ke luar angkasa pada tahun 2016 dan itu adalah narasi dulu dan sekarang masih menjadi narasi ini masih dalam proses dan masih banyak hal yang harus dilakukan tetapi saya benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang pendekatan Anda untuk memesahkan masalah itu kemudian disini mari kita bahas lebih dalam untuk membahas seperti apa tampilan sebenarnya apa yang dilakukan pain network dan bagaimana hal itu membawa masalah pengalaman pengguna dan juga masalah aksesibilitas memperbaikinya nah disini untuk aksesibilitas juga memiliki banyak sekali aspek dan hambatan secara finansial ada hambatan pengetahuan dan juga hambatan yang mudah digunakan atau teknis dan juga logistik jadi untuk mencapai aksesibilitas yang sebenarnya Anda perlu menselesaikan semua hambatan itu untuk mendobrak semua hambatan yang memiliki aliran pengalaman pengguna yang bebas nah kemudian dan itulah yang pai coba atasi masalah tersebut jadi khususnya memiliki telpon yang dapat diakses hampir hari ini semua orang dapat memiliki telpon atau smartphone dan juga aksesibilitas adalah tentang kesempatan yang sama jadi gratis semua orang bisa pergi ke appstore dan juga mengunduh lalu mudah dimengerti artinya orang tidak harus memiliki gelar JS ya untuk bisa mengetahui cara menjalankan node untuk menambang tetapi mereka dapat menggunakan smartphone mereka dan juga aplikasi yang membangun pengalaman pengguna dengan cukup mudah bagi mereka untuk mengikuti pendidikan tentang keseluruhan proses apa yang ditambang kemudian bagaimana Anda dapat menambang nah itu tadi adalah semacam informasi singkat tentang daripada proyek B-Network dan untuk cara menambangnya ya sangat mudah sekali ya rekan-rekan tinggal lakukan saja di tombol petirnya setiap hari jedor-jedor dan jedor kemudian rekan-rekan akan mendapatkan CoinPay kemudian disitu juga banyak sekali semacam aplikasi mining aplikasi pertambangan yang mengklaim memiliki blockchain sendiri seperti CoreDAO kemudian juga banyak lagi yang lainnya Omega Network dan juga Alter Protocol dan masih banyak kawan-kawan yang lainnya nah itu adalah salah satu teknologi reformasi ya atau revolusi daripada mining menggunakan smartphone kemudian saya ingin menggali lebih dalam tentang konsensus atau cara kerja dari perspektif penambangan nah disini kalau kita lihat daripada cara penambangannya saya rasa cukup rumit sekali ya kemudian disini nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari secara mandiri ya tentang daripada website yang satu ini kemudian disini bagaimana cara kerja dan perbedaan dengan Bitcoin ya esensinya adalah jenis algoritma konsensus berbeda dalam hal cara kerja jika Anda membandingkan dengan Bitcoin semua orang tahu Bitcoin menggunakan bukti kerja dan mari kita bandingkan dengan Bitcoin seperti Bitcoin Pi juga berjalan di blockchain sendiri jadi ini adalah solusi selanjutnya kami akan berjalan di blockchain orang lain atau kami tidak berjalan di blockchain orang lain artinya Binetwork memiliki blockchain sendiri dan itu bisa disebut sebagai coin jadi bukan token ya tidak seperti Bitcoin kami menggunakan berbagai macam jenis algoritma konsensus Bitcoin menggunakan bukti kerja atau pop-up walk nah kemudian disini kita juga bisa melihat syarat mempakat itu berjalan adalah kontributor atau penambang yang menyumbang energi dan listrik sebagai gantinya mereka menerima hadiah Bitcoin kemudian dalam Binetwork kami menggunakan perjanjian kanding federasi dalam blockchain khusus B sebenarnya bergantung pada grafik kepercayaan grafik kepercayaan adalah komponen penting yang dimasukkan ke dalam blockchain untuk mencapai konek sensus nah oke rakan-rakan ini kalau kita bahas ini cukup panjang sekali ya tentang daripada perbandingan Binetwork dan juga Bitcoin nah jadi disini saya punya 5 teman dan saya memasukkan mereka ke dalam jaringan Pi sebagai bagian dari grafik kepercayaan saya untuk menyukai mengirimi mereka tautan ke aplikasi nah ini nanti rakan-rakan juga bisa dipelajari secara mandiri saja ya dan kita kalau ulas kalau kita ulas disini ya podcastnya itu sudah cukup panjang sekali jadi disini nanti rakan-rakan juga bisa dipelajari secara mandiri saja ya dan disini kita juga bisa mengulas berbagai macam inti-intinya saja disini pada dasarnya transparan memunculkan pembentukan koron yang lebih baik dari node dan koron pada dasarnya adalah subset dari seluruh jaringan node dimana node saling mengirim pesan dalam hal pemungutan suara nah ini juga ada semacam sistem node-nya nah itu cukup mantap sekali ya jadi disini juga memiliki node-node sendiri komputer disini juga disebutkan tentang daripada node aktif binetwork ya nah itu sudah disebutkan ini sudah mencapai lebih dari 90 ribu node aktif di dalam jaringan Pi ini adalah node komputer ya itu seperti laptop seperti laptop siapapun ya jadi disini itu untuk node itu adalah seperti komputer yang aktif 24 jam non-stop seperti server-server ya nah disini saya rasa untuk daripada podcast atau wawancaranya itu cukup lumayan menarik sekali dan sangat panjang sekali ya jadi itu intinya seperti dokter Nicholas dan Ceng Glepan seperti sedang diintrogerasi nah oke sekian dulu konten dari saya berkata dengan proyek binetwork ya tentang wawancara podcast dokter Nicholas dan juga Ceng Glepan nanti rekan-rekan itu juga bisa dipelajari secara mandiri ya untuk lebih detailnya atau sekitar rekan-rekan itu melakukan analisa secara mandiri untuk mendapatkan informasi terutama yang resmi dari Ortim ya dokter Nicholas dan Ceng Glepan jika rekan-rekan suka dengan konten ini ya silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di klik tombol subscribe-nya sekian dan terima kasih selamat menikmati